Nah, 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 ini yang kita tunggu-tunggu, Xiaomi Poco F4, bukan F4 Meteor Garden ya, tapi F4 penerus dari Poco F3 yang tahun lalu dirilis. Dan gue akan nge-unboxing si Poco F4 hari ini, sekalian ngetesin, ada tes gamenya, ada tes layarnya, ada tes audionya, dan berbagai macam. Buat kalian yang ngincer HP-nya, tonton terus sampe akhir. So, welcome back to Base Inno Tech Club channel bareng sama gue Daniel, dan ini dia unboxing-nya. Let's go! Poco, kami buatan Indonesia. Seperti Xiaomi ya, kayak biasa, garansi resmi. Di paling atas ini langsung ada keterangan garansi selama 15 bulan untuk unit perangkat. Jadi kalian punya 1 tahun, 3 bulan buat si HP-nya, dan ada baterai bawaannya juga dikenain garansi. Dan of course, buatan di Indonesia, dual SIM, dual standby, 5G. Jadi HP-nya udah 5G. Nah, di bawahnya lagi ini ada keterangan spesifikasinya. Yang pertama, dia itu Snapdragon 870 5G. Ini sama kayak yang F3, Poco F3 tahun lalu. Dengan Liquid Cooling Technology 2.0. Untuk layarnya sendiri, dia pake AMOLED 120Hz. Nice! Ukurannya 6,67 inch. Dengan touch sampling rate, itu di 360Hz. Di bagian kameranya, dia lebih besar sensornya dibandingkan F3. Untuk main sensornya, dia menggunakan 64MP main camera dengan OIS. Dan untuk kamera depannya, dia menggunakan 20MP. Untuk casanya juga lebih cepat dibandingkan Poco F3, 67W. Turbo charging dengan baterai 4500 mAh. Kita mendapatkan warna night black dengan storage 8GB, 256GB. Sekarang kita lihat langsung HP di dalamnya. Nice! Di sini kita disambut dengan logo Poconya. Ya, kayak kotak-kotak biasa. Gue kasih lihat dulu yang tadi pertama kali si welcoming sign-nya ini Poco. Dan di dalamnya, oh my god ini banyak banget sih. Kartu petunjuk, panduan memulai cepat. Terus ada kebijakan garansi Poco. Ada sticker Poconya juga. Passionate, powerful, cool fast, yang fun. Oh ini sama sampingnya ya. Poco, Poco. Everything you need, nothing you don't. Apa nih maksudnya nih? Dan yang terakhir kita dapet kata sambutan dari Bapak Andi Renreng. Head of Marketing Poco Indonesia. Mantap. Nah, tadi masih ada sisanya lagi ya. Di dalamnya ini ada... Oke, kita dapet extension dari USB Type-C ke audio jack. Dan terakhir casing HP-nya. Transparan, seperti biasa. Clear. Dalamnya ada teksturnya. Dan di luar ini luarnya keset. Jadi kalau pakai ini tuh enak. Dan ya pastinya kita dapet si magic tower. Dan charging-nya. Ini ada kertasnya biar gue buka dulu. 67 Watt. Oke, dan dia juga seharusnya kalau 67 Watt support dengan watt-watt yang lebih kecil. Iya, normal output. Dia support 15 Watt. Dan langsung ke 67 Watt. Jadi kalau misalnya kalian punya HP yang casannya itu 15 Watt. Masih kompatibel sama casan si Poco ini. Dan kita dapet kabel USB-nya. Xiaomi banget ya. Warnanya oranye. Type-A dan USB Type-C. Biar gue beres-beres dulu biar HP. Nah, sekarang kita lihat HP-nya sendiri. Ush, cakap boy hitamnya boy. Centernya itu di kameranya. Dan nyebar gitu loh cahayanya. Ini salah satu HP yang gede di tangan gue. Gue gak bisa meluk HP-nya. Jadi keep in mind aja buat kalian yang mungkin tangannya petit gitu ya, kecil. Nah, untuk bahan yang digunakan untuk bodi si Poco F4 ini. Sejujurnya gue belum mendapatkan informasi yang spesifik. Apakah dia kaca atau plastik. Tapi kalau kalian tanya. Gimana rasanya si bodi belakangnya ini? Kedengerannya seperti plastik dan terasa seperti plastik juga. Kamera framenya gede ya. Dia ada 3 kamera. Untuk kamera belakangnya dan of course, 1 kamera selfie di depan. HP-HP jaman sekarang itu suka banget yang namanya pinggirannya itu mengotak gini ya. Edgy. Tapi yang ini itu mengotaknya bukan mengotak yang tajam. Karena gue pernah pakai 1 HP yang mengotak dan dia tajam sampingnya. Bukan tajam sampai melukai ya, tapi kaku gitu. Kalau ini enggak, dia masih ada lekukan-lekukan sedikit. Di bagian ujung-ujungnya sini. Sekarang kita lihat samping-sampingnya. Ini di sebelah kanannya. Dia ada volume up and down, volume rocker. Di bawahnya ada power button. Yang berfungsi juga sebagai fingerprint. Di bagian bawah, speaker. USB type-C, microphone, slot SIM card. Tapi nanti gue bukanya, jangan sekarang. Di sebelah kiri HP, polosan aja. Dan di bagian atas, AR blaster, speaker lagi. Dia pakai stereo speaker. Dan ini mixer seharusnya ya. Oke, untuk slot SIM card-nya, kita mendapatkan dual SIM. Tapi, tanpa slot untuk microSD. Sangat disayangkan. Oke, sekarang kita nyalahin HP-nya. Sekalian ngeliat ukuran dari layarnya dan bezel-nya. Oke, udah selesai. Gue setup-setup si HP-nya. Sekarang kita langsung lanjut ke gamenya. Yang gue gunakan adalah PUBG Mobile. Bang, kenapa nggak gencin bang? Downloadnya lama. Oke, tadi PUBG gue udah login duluan ya. Dan untuk default dari settingannya, di HD High. Dan ada pilihan HDR Extreme juga. Dan kalian bisa download Ultra HD. Dan ya, gue rasa di HDR Extreme udah cukup ya. Jadi gue cobain di HDR Extreme. Dan untuk main game, seperti biasa, gue nyalahin game Turbo Gaming Mode di Performance. Supaya GPU-nya bekerja dengan maksimal. Nah, di sini gue main untuk Arena dulu. Oke, udah selesai download. Sekarang kita langsung versus yang Team Deathmatch. Oke, sekalian main game. Gue mau testing untuk speaker-nya dulu. Speaker-nya ini gue set di sekitar 80% aja ya. Oke, sejauh ini smooth. Smooth banget kalau misalnya kita lihat berapa fps. Dapat di 40. 60 fps. Oke. And it feels 60 fps. Waduh-waduh udah di belakang. Bos. Siapa tuh yang geng-geng? Ah! Ayo, ayo, ayo. Anyu, 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 anyu. Anyu, anyu. Wuuu. Lihat guys. Untuk main game di PUBG, lancar, extreme, HDR, 60 fps. Ya, kurang-kurang dikit. Paling 58 lah ya. Tapi, main ini lancar banget. Dan, untuk speaker-nya juga menurut gue mantep banget nih ya. Dari suaranya. Gue kasih denger. Nih ya. Tembakan-tembakannya. Kedengeran gitu. Musuh di kiri, di kanan itu bisa kalian pisahin gitu ya. Jadi, kalian kalau main PUBG gini kan musuh kadang-kadang suka ngumpet, ada suara dikit. Nah, itu kedengeran di sini. Walaupun samar-samar. Oke, gaming udah. Sekarang gue mau tes untuk nonton video dengan pilihan HDR. Apakah ada pilihan HDR di Poco Ever? Yup, ada pilihan HDR. So, ini support HDR 10+. Oke, dan satu hal yang tadi gue notice kalau misalnya gue masuk ke konten yang berhubungan dengan HDR, warna dari layarnya ini akan menjadi agak kekuningan. Nih, lihat ya. Kelihatan? Sekali lagi ya. Kalau misalnya gue close, warna putihnya akan menjadi lebih cold. Lebih putih gitu ya warnanya. Nah. Ini gak pertama kali gue menemukan bisa dibilang kejanggalan seperti ini ya. Nah, balik lagi tadi untuk kualitas dari HDR-nya. Ini gue set di 4K aja. Bisa ya, dia ada pilihan 4K walaupun layarnya itu maksimalnya di Full HD+, tapi ada pilihan 4K di sini. Dan kalau misalnya gue lihat langsung secara real life, warnanya itu pop banget. dan of course karena dia AMOLED, warna hitamnya bener-bener hitam. Tapi, gue melakukan satu hal lagi yaitu di bagian samping-samping dari gedung ini itu ada bleed warna putih. Jadi kayak aura warna putih yang menyebar ke samping gitu. Gue gak tau kenapa bisa seperti ini. Apakah di video aslinya seperti itu? Tapi, it seems like it's weird. Tapi overall menurut gue kalau nonton di sini, nonton Netflix, let's say kalian nonton Stranger's Things yang baru gitu ya. Gue rasa ini sih udah enak banget nonton di sini. Stereonya asik buat ngedenger lagu. Layarnya juga tajam, warnanya bagus. Ya, it's a good phone. Nah, untuk memperjelas audionya gue mau sound test Defcav Invisible. Tulis di kolom komentar gimana kualitas suaranya. 80% ya? Ya, begitu kualitas suaranya kalian bisa cantumin di kolom komentar aja. Nanti gue bakal nimbrung di sana. Nah, sekarang ngetesin kameranya sekilas aja ya. Dan kalau kita cek sini ada makro. Oh, ada makro. Jadi, ketiga kamera di depan itu tambahannya adalah ultrawide dan makro. Nah, sekarang kita tesin aja untuk main kameranya gue foto close up. Boom. Nah, untuk main kameranya ke arah agak pucat tapi oke lah warnanya. Dan detailnya juga oke sih. Tes makronya sekalian. Boom. Makronya lumayan oke sih tapi nggak sesuai warnanya sama aslinya. Ultrawide 123 Boom. Ultrawide-nya kalau misalnya di main kamera itu framenya segini dan dijadiin ultrawide boom. Ini lebar. Flare lampu sangat-sangat menyebar. Tapi ya B aja sih buat ultrawide ya. Tadi banyak semut juga. Foto selfie dulu ya. Ini gue pake lighting ya. Jadi nggak bisa dibilang ini low light juga walaupun di belakang gue ini nggak kena cahaya tapi it's not a low light di muka gue. Dan tetep selfie-nya belum bisa nangkep pori-pori dengan detail. Gambarnya itu lebih ke arah halus ya. Warna baju ya oke lah kuningnya oke lah. Ya buat HP yang fokusnya itu ke performance dan kalau tahun lalu kan F3 itu jadi flagship killer ya. Untuk yang ini flagship killer di bagian kamera I think not. Bukan berarti ini adalah kamera yang jelek ya. Kameranya it's just an okay kamera buat kalian sosmedan buat IG story buat dijadiin feed ini oke sih. Nah untuk tactility-nya disini ada haptic feedback level yang kalian bisa atur ini makin kecil ke kanan makin gede dan menurut gue untuk kualitas tactility-nya renyah ya tapi kurang power nih. Untuk di paling atas gue masih kurang kerasa power-nya gitu ya. Bukan yang bumpy banget tapi dia ya masih agak renyah-renyah gitu. Oke terakhir gue mau tes untuk fingerprint-nya apakah sensitif atau tidak. Oke. penceng banget boom. Selalu bisa dihandalkan ya untuk fingerprint yang di samping tapi seperti biasa gue lebih prefer untuk yang di depan under display fingerprint karena gue suka taruh di meja dan gue suka kayak tap-tap gitu dan di samping ini agak merepotkan gue harus pinch-pinch gitu. Tapi sensitivity dari fingerprint-nya top notch. Mantap. Oke. Kesimpulannya Poco F4 dari apa yang gue coba dari unboxing ini tadi ya udah gaming udah gue coba nonton film dan gue udah benchmark this is a good phone tapi untuk HP yang berfokus ke performance dibandingkan Poco F3 ini bukan loncatan yang cukup jauh karena dia masih menggunakan chipset-nya sama 870 dan saat gue benchmark juga dia masih di teritori 700 ribuan sama dengan Poco F3 So ya untuk pembahasan lebih lengkapnya soal Poco F4 yang biasa ini 5G nanti gue akan bahas di review-nya jadi kalian tunggu aja jangan lupa buat subscribe dan jangan lupa buat like juga share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi ngincer nih si Poco F4 5G Oke kalau kalian ada pertanyaan langsung dicantumin di kolom komentar aja atau mau bahas apapun dicantumin di kolom komentar aja nanti gue ikutan yang berum di sana Oke kita ketemu di video selanjutnya Thanks guys Ciao Warna hitamnya sabi sih hmm gilap-gilap mantap